Intro Untuk mempermudah pelayanan bagi jamaah calon haji atau JCH tahun 1439 Hijriah ini Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam Kepulauan Riau memberikan pelayanan plus mulai tahun ini Hal ini disampaikan oleh Pejabat Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia pada acara pelantikan 23 pengurus PPIH Embarkasi Batam di Aula Pusat Informasi Haji atau PIH Kota Batam pada Kamis 12 Juli 2018 Kedua puletiga pengurus yang akan mulai bertugas sejak tanggal 17 Juli 2018 ini merupakan gabungan dari beberapa instansi yang terkait dengan bidang-bidang pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kemenang Provinsi Kepri, Subadi menjelaskan terdapat 10 inovasi pelayanan yang diberikan PPIH pada tahun ini Embarkasi pemberian kode pada barang bagasin Kedua, pemberian gelang jamaah itu diberikan di airport Jika ini pada saat jamaah nanti kita akan tahu siapa yang ditambahkan ini maka bisa di-scan dengan HP Android untuk mengetahui data jamaah Yang ketiga adalah dalam memperpendek dan mempermudah keinggrasian bahwasannya untuk rekambiometrik yang selama ini berada di Bandara Mekah atau Madinah akan didorong ke asrama haji Untuk tahun ini jumlah calon jamaah haji asal Provinsi Kepri yang melalui Embarkasi Batam sebanyak 1.295 orang Jemaah calon haji ini akan diberangkatkan pada kelompok terbang 1, 19, dan 27 Sedangkan JCAM berasal dari Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam Seluruhannya akan diberangkatkan dalam kloter 20 Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!